My Lecturer My Husband by Glitisius versi novel Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya Biar admin semangat buat ngepost episode selanjutnya Silahkan menikmati My Lecturer My Husband episode 4 by Glitisius Liburan kerasa cepet banget Untung aja Pak Arya cuma ada di rumah gue 3 hari pertama Sisanya dia balik ke perantauan buat kerja Sekarang waktunya gue balik ke perantauan Dan Pak Arya yang ngejemput gue Kamu hati-hati di sana ya, nurut sama suami Nasihat nyokap begitu gue mau pergi Arya, papa titip dia ya Iya pak, jawab Pak Arya Apartemennya udah siap kan? Gak ada barang yang dibutuhin lagi Tanya bokap ke Pak Arya yang dia jawab dengan gilengan Pada akhirnya kami, lebih tebaknya gue Memilih untuk tinggal di apartemen gue Kalian hati-hati di jalan ya Jangan lupa kabarin kalau udah sampai Di sepanjang perjalanan gue memilih untuk tidur Bodoh amat sama Pak Arya yang nyetir dan kelelahan Gue gak mau gantian Dan memilih untuk bertingkah seperti ratu Sesampai di dalam apartemen, gue melihat banyak perubahan Di sini kesannya jadi seperti manly gitu loh Seperti cowok Dengan sentuhan-sentuhan interior yang baru Kok diubah sih om? Tanya gue begitu Pak Arya masuk ke dalam apartemen gue Saya gak tahu harus bawa barang kemana lagi Makanya saya taruh di sini Buang aja sekalian batin saya Kamar satunya kan kosong om Bisa tidur dan menaruh segala peralatan om di sana Timpal gue Kamar itu udah saya alih fungsikan Jadi kamar di apartemen ini hanya ada satu Jawab Pak Arya Gue pun segera menuju kamar yang dimaksud Pak Arya Dan isinya sudah berubah menjadi perpustakaan mini Gue bahkan gak pernah bermimpi untuk mempunyai perpustakaan mini kayak gini Kenapa harus perpustakaan sih? Tanya gue gak terima Karena saya dosen dan kamu mahasiswa Jawab Pak Arya kaku Ya elah semua orang juga tahu Tapi kan Seharusnya kamu merasa beruntung Karena punya referensi lebih banyak untuk tugas-tugas dan skripsi kamu nanti Kata Pak Arya ke gue Dan setelah itu dia masuk ke dalam kamar Gue hanya bisa memijit kening Ah frustasi sekali Inggit pun menjatuhkan dirinya di atas sofa Besoknya gue udah mulai masuk kuliah Dan gue sekarang luar biasa gilisah Gimana kalau gue gak bisa bersikap biasa di depan temen-temen gue Yang dari kemarin terus-terusan ngajak jalan Tapi gue tolak Gimana gue ngejelasin kesemuanya juga ke kara Gimana nanti perlakuan orang yang lagi tertidur lelap di samping gue ini saat di kampus Gue pusing sendiri mikirinya Meskipun gue sama Pak Arya sudah sepakat gak akan mempublikasikan hubungan kami Tapi tetap hati gue gak tenang Serapi apapun orang menyembunyikan bangkai Baunya pasti akan tercium juga bukan? Gue terbangun saat matahari sudah cukup tinggi Dan di saat gue melihat ke samping Pak Arya udah gak ada Saat melihat jam yang menunjukkan pukul 7.30 Gue yakin Kalau hari ini gue telat Dan suami gue yang terkenal sangat tepat waktu itu adalah dosen pertama gue hari ini Gue salah karena menganggap dia akan berbaik hati untuk membangunkan gue pagi ini Dan mengajak gue untuk pergi ke kampus bersama Pada kenyataannya dia berangkat duluan bahkan tanpa meninggalkan jejak Gue buru-buru memesan ojek online Di saat masih menggunakan sedikit polesan pada wajah gue Agar saat gue turun itu ojek udah selesai Udah sampai Gue sampai kampus jam 8 lewat 15 menit 5 menit terlambat dari waktu perjanjian yang biasanya Pak Arya tolerir untuk masuk kelas Dengan segala sumpah serapah yang gue keluarkan dalam hati Gue berlari menuju kelas Dengan nafas terengah-engah gue membuka pintu kelas gue dan disana Pak Arya sudah duduk di mejanya Dan sedang mengabsen satu persatu mahasiswanya Meskipun gue istrinya gue gak yakin nilai gue semester ini akan selamat sama dia Maaf Pak Maaf Pak saya terlambat Untung gue gak keceplosan manggil om Gue bisa melihat Pak Arya melirik ke arah gue dan bertanya Kenapa kamu terlambat? Yaelah pake nanya lagi Ya karena gak lo bangunin lah Kata gue dalam hati Jalanan macet Pak Jawab gue asal Rumah kamu memangnya dimana? Yaelah gue kan tinggal bareng sama elo Batin gue Di apartemen raffles Pak Jawab gue Sementara Pak Arya kini mengeluarkan handphonenya Itu hanya berjarak 15 menit dari sini Dan dari aplikasi yang saya punya gak ada kemacetan apapun Kata Pak Arya sambil menunjukkan layar handphonenya Segala umpatan kasar gue layangkan di dalam hati Maaf Pak Kata gue pada akhirnya Lain kali jangan banyak alesan Bangun lebih pagi kalau kamu kesiangan Hari ini satu lerir karena masih hari pertama Kata Pak Arya yang membuat seisi ruang kelas sangat hening Nama dan NPM? Tanya dia Yaelah udah ngucapin ijab kobul Pake nama lengkap gue juga Masih sok-sokan tau Batin gue Inggita Almira Arun Dati 1324-56037 Tanah duduk Kata Pak Arya Kelas masih hening Sementara gue mencari partner in crime gue Rara Kalau biasanya di pelajaran dosen lain Rara akan mengangkat tangannya tinggi-tinggi tanpa ragu Kali ini Rara cuma mengangkat tangannya sedikit Yang membuat gue menyadari keberadaannya Ya Apa ada pertanyaan? Kalau tidak kita akan langsung masuk ke materi kuliah pertama Kata Pak Arya Ya Altan silahkan Kata Pak Arya Begitu melihat Altan mengacungkan tangannya Bapak baru nikah ya Di jarinya ada cincin sekarang Kata Altan Yang membuat seisi kelas spontan meneriakan kata Cieee Gue mensyukuri otak cerdas gue Yang sempat menaruh cincin pernikahan gue Di atas meja rias gue Sebelum berangkat tadi Meskipun dalam keadaan panik dan kepepet Karena telat Gue tetap ingat Akan hal skrusial itu Ledekan yang terlontar dari teman sekelas gue Gak berlangsung lama Karena mereka semua penasaran Sama reaksi Pak Arya Dengan pertanyaan frontal Altan barusan Iya Saya sudah menikah Jawab Pak Arya Yang membuat sorak-sorak dalam kelas semakin riu Gue deg-degan sekarang Takut dia ngebongkar semuanya Tapi gue rasa dia cukup cerdas Untuk tidak membongkar hal itu Di hadapan teman-teman gue Di saat dia udah bertingkah kayak tadi Tapi dia kan gak bisa ditebak juga Gue bingung Memangnya kenapa Altan Kamu mau ngasih tiket honeymoon trip Buat saya dan istri saya Tanya Pak Arta kalem Tapi menusuk seperti biasa Gue merinding Di saat dia ngomong kata istri saya Di depan umum Rasanya aneh Enggak Pak Enggak Saya cuma kasihan Sama teman saya Yang ngarep sama Bapak Jawab Altan terburu-buru Sambil melihat ke arah gue Brengsek Gue tahu nih Si Altan mau ngerjain gue Teman-teman gue Udah nahan ketawa Melihat gue Yang udah ngasih tampang Siap untuk nyekek Si Altan Gak ada yang gak tahu Tentang kisah perbaikan Nilai gue semester kemarin Yang penuh perjuangan Makanya teman-teman gue Suka ngeledekin gue Sama Pak Arya Ayo kita lanjutkan Ke materi kuliah Kata Pak Arya Tementara Rara udah ngiki geli Tanpa suara di samping gue Lo ditolak secara gak langsung tuh Sama Pak Arya Kata Rara Yang gue tanggepin Dengan memutar bola mata melas Waktu terus berjalan Sampai akhirnya jam kuliah Yang diajarkan suami gue ini Gak banyak dosen yang memilih Langsung mengajar Di hari pertama masuk kuliah Dan suami gue Termasuk di dalam jajaran itu Saya akan menunjuk Satu orang Yang akan menjadi si pen Yang akan berkomunikasi Dengan saya Masalah tugas Atau konfirmasi kehadiran Dan saya mau Orang yang telat tadi Yang menjadi si pen Siapa tadi? Kata Pak Arya Yang membuat Raya Menyinggol bahu gue Ampun deh Ngapain Milih gue segala sih Batin gue Ingit Pak Jawab gue Jam istirahat Ke ruang saya Ada materi Yang saya ingin berikan Ke kamu Dan harus Kamu share Ke teman-teman Yaelah Di rumah kan bisa Batin gue Gue lagi ada di kantin Bersama teman-teman gue Dan para pacar mereka Plus Altan dan Hanif Yang emang teman Satu kelas gue Sama Rara Hari ini Si inggit tumben banget Pake telat Mana kocak lagi telatnya? Kata Rara heboh Sambil tertawa-tertawa Jam siapa emang? Tanya Juna Pak Arya Jawab Altan Yang membuat yang lain Menahan tawa secara spontan Dia ngegali Kuburannya sendiri tadi Pake ketahuan Bohong segala Kata Hanif ngakak Sambil megangin Perutnya geli Macet kan Alasan yang biasa Dipakai kapanpun Dan dimanapun Kata gue Memberi pembelaan Lo lupa Pak Arya Modelan macam apa Kalau prof esok Yang lo gituin Si Wallace Kata Hanif Lagian Lo tumben-tumbenan Git Kata Iim Alarm gue mati Dimatiin Pak Arya Lebih tepatnya Batin gue Rusak Mau aku beliin yang baru Tanya Kara Nggak usah yang Aku lupa nge-setin doang Yaudah Besok pagi Aku telpon ya Biar nggak kesiangan Kata Kara Ke gue Gemes gue Amal lo berdua Kapan nikah? Masih jauh lah Yud Kita kan nggak kayak lo Yang dijodoh-jodohin Segala Jawab Kara Yang membuat gue Meringis dalam hati Oh iya Ngomong-ngomong nikah Pak Arya udah nikah lo Ternyata Kata Altan Serius lo? Tanya Kelvin Iya Ada cincin Di jari manisnya Sekarang Semester lalu kan Belum Kata Hanif Nggak kalah heboh Git Lo kan yang sering Berhubungan sama Si bapak tuh Akhir semester kemarin Dia udah pake cincin emang? Tanya Joana Yang gue jawab Dengan gelengan Gue yang masangin cincin itu Jo Sebulan yang lalu Pas kita liburan Batin gue nelangsa Ya elah heboh Hamad Pak Arya nikah Tandanya Bagus dong Dia udah nemu jodoh Siapa tau Kadar kekilerannya Berkurang Katakan Kara Enggak Jawab gue Spontan Si inggit Masih dendam tuh Dijadiin si pen Makanya begitu Kata Altan Sambil ketawa Nggak jelas Ngomong-ngomong Soal Pak Arya Bukannya lo disuruh Ke ruangannya Ya git Pas istirahat Oh iya Mampus gue Jam istirahat Udah mau kelar Pada akhirnya Gue nggak jadi Nemuin Pak Arya Di kampus tadi Karena jam istirahat Yang udah habis Dan udah masuk Mata kuliah berikutnya Gue memilih pulang duluan Ke apartemen Karena ngapain juga Gue nungguin Pak Arya Yang masih ngajar Sampai malem Gue memandang cincin Di jari gue Dengan pandangan menerawang Yah Bagaimanapun Di dalam apartemen ini Status gue adalah Istri dari dosen Yang sengak Dan killer itu Jadi gue tetep Pakai cincinnya Gue melihat Masakan apa Yang bisa gue masak Dengan bahan-bahan Yang ada di kulkas Ternyata Pak Arya Udah banyak beli Bahan makanan Siap olah Maupun mentah Yang ditaruh Di dalam kulkas Tapi gue nggak tahu Cara masaknya Setelah berkutar Di dapur Selama satu jam Akhirnya Masakan gue jadi Cuma telur dadar Dan mie instan Lagi pula Jarang-jarang Pula Gue menyentuh dapur Masih syukur Seharusnya Dia gue masakin Syukur-syukur Dia mau makan Kalau nggak Ya gue habisin sendiri Panjang umur Orang yang gue tunggu Dateng Dia cuma melihat Gue sekilas Sebelum masuk Kedalam kamar Dan gue mendengar Suara air mengalir Mungkin dia mandi Selama dia mandi Gue menyiapkan nasi Dan juga piring Untuk kami makan Nggak lama setelahnya Dia keluar dari kamar Dengan penampilan Yang jauh lebih segar Dan juga wangi Berbanding terbalik Sama gue Yang masih apek Kena bau dapur Tadi Makan om Saya udah masak Kata gue Dia mengambil Tempat duduk Di depan gue Tanpa menyentuh Makanannya Tadi kenapa Nggak ke ruangan saya Tanya Pak Arya Yang membuat Suapan gue Berhenti di udara Tadi saya makan dulu Dan waktu istirahatnya Keburu habis Jawab gue Kan bisa Ke ruangan saya dulu Sebelum kamu ngumpul Nggak jelas Di kantin sama teman-teman Kamu Lah Jadi dia tahu Batin gue Lagian Kita juga masih bisa Ketemu di sini Om Nggak usah dipersulit Jawab gue Kalau kamu mau Mencampur adukan Kehidupan kuliah kamu Dan kehidupan kamu Di sini sebagai istri Ya silahkan Saya akan juga Mencampur adukan Nilai kamu Sebagai mahasiswa Dan istri Buset deh Kata gue dalam hati Nilai gue Jadi istri Pasti dapat Eh sama dia Sampai bertemu Di episode kelima ya Jangan lupa Subscribe Like Dan bunyikan loncengnya Terima kasih finances